Intro Ketahuilah Sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajal Ialah ketentraman dan ketenangan Dari lidahnya terucak dua kalimat syahadat Dan dari hatinya adalah ia punya sangka baik kepada Allah SWT Tentang bentuknya Maka Rasulullah SAW telah bersabda Perhatikanlah tiga hal pada orang yang tengah sakratul maut Jika keninya berkeringat Berair kedua matanya Dan kering kedua bibirnya Berarti rahmat Allah telah turun kepadanya Tetapi jika ia kelihatan Seperti orang yang tercekik Memerah warna kulitnya Dan pucat kedua bibirnya Maka itu adalah azab dari Allah kepadanya Tentang lidah yang lancar mengucapkan dua kalimat syahadat Itu adalah pertanda yang baik Abu Syair Al-Khurdi berkata Rasulullah SAW bersabda Tuntunlah kepada orang-orang yang hendak mati Dengan kalimat La ilaha illallah Disebutkan dalam hadis lain yang direwayatkan Oleh Hudaifah Sesungguhnya kalimat tersebut akan menghapus Kesalahan-kesalahan sebelumnya Sayyidina Usman telah berkata Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa mati Dan dalam keadaan yakin Bahwa tiada Tuhan selain Allah Niscah ia masuk surga Kata Ubadillah Wahua Yashadu Dan ia bersaksi Sayyidina Usman mengatakan Apabila seseorang menjelang ajalnya Maka tuntunlah yang baca kalimat La ilaha illallah Sebab Setiap orang yang mengakhiri hidupnya Dengan kalimat tersebut Ia akan menjadi bekalnya menuju surga Sayyidina Umar R.A mengatakan Tungguilah orang-orang yang akan mati Di antara kalian Dan ingatkanlah mereka Sesungguhnya mereka itu bisa melihat Sesuatu yang tidak bisa kalian lihat Tuntunlah mereka membaca kalimat La ilaha illallah Abu Hurairah berkata Aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Malaikat maut menghampiri seorang yang akan mati Ia lalu memperhatikan hati orang itu Namun Ia tidak mendapati apapun di dalamnya Ia lalu membuka sepasang bibirnya Dan mendapati ujung lidahnya Menempel pada langit-langit mulutnya Seraya mengucapkan La ilaha illallah Lalu ia Diampuni berkat kalimat Al-ikhlas itu Orang yang sedang menuntun atau talqin Sebaiknya jangan bernada mendesak Tetapi harus dengan cara yang halus Dan lembut Sebab lidah orang yang sedang dituntun itu Kadang berat untuk bertutur lagi Sehingga ia bisa dipaksa Sehingga bila dipaksa Malah membuat ia terbebani Dan bisa-bisa membuatnya tidak suka menurukan ucapan baik itu Dihawatirkan hal itu menjadi sebab terjadinya su'ul khatimah Sesungguhnya makna kalimat tersebut ialah Supaya ketika seseorang hendak meninggal dunia Di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun selain Allah Dan jika satu-satunya yang dicari olehnya Hanya yang Maha Esa lagi Maha Besar Maka kedatangannya kepada Allah merupakan punca kenikmatan Akan tetapi Jika hatinya masih diliputi perasaan cinta kepada dunia Condong kepadanya Dan menyesali hilangnya kenikmatan duniawi Maka kendatipun kalimat syahadat tersebut berada di ujung lidahnya Namun tidak bisa menembus ke dalam hatinya Dan nasibnya akan bergantung pada kehendak Allah Sebab Hanya dengan gerakan lidah saja Tidak banyak membawa faedah Kecuali jika Allah berkenan menerimanya Tentang berbaik sangka kepada Allah Hal ini sangat dianjurkan pada saat seseorang mengalami syakaratul maut Kami telah mengemukakan hal ini Bahwasannya dalam kitab-kitab pun telah disebutkan Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan tentang keutamaan berbaik sangka kepada Allah Pada suatu hari Wasillah bin al-Asqa Menjenguk seorang yang sedang sakit dan bertanya kepadanya Tolong katakan kepadaku Bagaimana sangkaanmu kepada Allah Ia menjawab Aku telah bergelimang dalam dosa-dosa Dan aku benar-benar berada di pinggir jurang Kebinasa Namun aku tetap mengharapkan rahmat Tuhan Mendengar ucapan itu Wasillah bertakbir yang diikuti oleh semua anggota keluarga orang tersebut Wasillah berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman Aku tergantung pada sangkaan hambaku terhadapku Silahkan ia menyangka kepadaku sekehendaknya Pada suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda yang hendak meninggal dunia Beliau bertanya Bagaimana perasaan Ia menjawab Aku tetap berharap kepada Allah Dan aku takut akan dosa-dosa Beliau bersabda Jika kedua perasaan harapan dan takut tersebut bersatu di hati seorang hamba Dalam keadaan seperti ini Nicaya Allah akan memberi apa yang diharapkan Dan menyelamatkan dari apa yang ditakutin Sabit Al-Bannani mengatakan Ada seorang pemuda yang terkenal sangat pemarah Berkali-kali ibunya menasihatinya Dan terakhir ia berkata Wahai anakku Suatu saat kamu akan mati Ingatlah hal itu Ketika ia jatuh sakit dan sudah dalam keadaan kritis Ibunya berkata kepadanya Wahai puteraku Aku kan sudah pernah memberingatkan Bahwa kamu pasti akan mengalami hal ini Ia menjawab Wahai ibu Sesungguhnya aku tetap memiliki Tuhan yang sangat baik Aku selalu berharap Dia memberi sebagian kebaikannya kepadaku Pada saat-saat seperti ini Berkat sangkaannya kepada Allah itulah Ia diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jabir bin wada'ah Bercerita ada seorang pemuda yang suka berbuat buruk Dan ia tengah dalam keadaan kritis Ibunya kemudian bertanya Wahai anakku Apakah kamu ingin menyampaikan suatu pesan Ia menjawab Iya Tolong simpan cincinku ini Yang disitu ada tulisan kalimat-kalimat untuk mengingatkanku kepada Allah Barangkali saja Allah berkenan merahmatiku Selesai upacara pemakaman Seorang temannya bermimpi bertemu dengannya dan ia berkata Tolong sampaikan kepadaku bahwa kalimat yang ada di cincinku itu Benar-benar telah memberikan manfaat kepadaku Sesungguhnya Allah telah mengampuniku Suatu ketika seorang badu jatuh sakit Dan ketika diberitahukan kalau ia akan mati Ia bertanya Kemana aku akan dibawa Seorang anggota kuagiam jawab kepada Allah Ia berkata Aku senang sekali Karena aku akan dibawa kepada Tuhan Yang adalah sumber segala kebaikan Al-Muqtamir bin Sulaiman berkata Ketika mendekati ajal Ayahku berkata Wahai Muqtamir Katakan kepadaku tentang kemurahan-kemurahan Allah Aku ingin menemui Allah SWT Dalam keadaan berbaik sangka kepadanya Orang-orang salab dahulu Suka membicarakan kebaikan-kebaikan amal seseorang Yang akan meninggal dunia Supaya ia bisa mati dalam keadaan berbaik sangka